Intro Gala al-Musallifu rahimahullah wa nafa'ana bih walimikum fidharain amin Husnuddan wa suuddan Husnuddan dhakar al-Imamul Ghazali rahimahullah wa ta'ala fil-Ihyya Annahu rū'iyya Yahya bin Aqtham ba'da mawtihi finnawm Faqilalahu ma fa'alallahu bik Faqala Aw ghafaniyallahu bina yadeh Wa qala ya saykhassu Ya saykhassaw Fa'alta wa fa'alta Gala fa'akhadhani minal ru'ub Ma ya'lamu Allah Thumma gultu ya Rabb Ma haakadha huddithu anka Faqala wa ma hudditha ani Fa'kultu haddhani abdul-razzak An ma'amar ani zuhri An anas an nabika Muhammad s.a.w. An Jibril s.a.w. Annaka gulta ana inda dhani abdi bi Fal yadhunna bimasha Wa kuntu an adhunnu bika Allah tu'adhibani Faqala Allah azzabajal Sadaka Jibril Wa sadaka nabi Wa sadaka anas Sadaka ma'amar Wa sadaka zuhri Wa sadaka abdul-razzak Wa sadakta Gala fa'ul bistu Wa mashabayna yadaya Wildan ilal jannah Faqultu ya laha min farhah Ini membahas tentang Husnuddan dan Suuddan Husnuddan Perasangka baik Suuddan Perasangka buruk Perasangka baik Adalah kebaikan Yang tertinggi Yang tidak diungguli Oleh kebaikan lainnya Perasangka buruk Keburukan yang tertinggi Tidak ada diatasnya Keburukan selainnya Dan itu disebutkan Al-Rasul s.a.w. Di dalam hadithnya Khaslatani Laisa faukohuma Syekh minal khair Katanya Rasulullah Tidak ada Dua perkara Yang tidak ada Di atas Dua perkara tersebut Kebaikan Sedikit pun Atau satu pun Apa itu? Husnuddan billah Wa husnuddan bi'ibadillah Berperasangka baik Kepada Allah Dan berperasangka baik Kepada Ambah-ambahnya Allah Sebaliknya Wa khaslatan Laisa faukohuma Syekh minasyar Suuddan billah Wasuuddan bi'ibadillah Dua perkara Dari keburukan Tidak ada Satupun Dari keburukan Yang mengungguli Kedua perkara tersebut Yaitu Suuddan billah Wasuuddan bi'ibadillah Berburuk sangka Kepada Allah Dan berburuk sangka Kepada Ambah Allah Karena itu Allah Berfirman Di dalam ayat Al-Quran Yang mengatakan Istanibu kathira Minat Dhan Inna ba'adadhani Ismun Allah Memerayakan tangan kita Untuk apa? Menghindar Menjauh Dari Prasangka Dari banyaknya Prasangka Jadi jangan Hindari Dari banyaknya Prasangka Istanibu kathira Minatlan Jadi Hindari Dari Banyaknya Prasangka Kenapa? Inna ba'adhani Ismun Sebagian Prasangka Itu adalah Menimbulkan Dosa Memberikan Dosa Kalau orang Banyak Berprasangka Akhirnya Berprasangka Buruk Karena Banyaknya Prasangka Enggak mungkin Semuanya baik Akhirnya Ada yang Satu Dua Atau Beberapa Dari Prasangkanya Buruk Makanya Allah Memerantakan Jangan banyak Berprasangka Sudah Kita jalani Apa yang ada Di depan kita Enggak usah Berprasangka Ini niat Nolong Ini niat Ini Enggak usah Kita lihat Yang ada Di depan kita Kita waspadai Apa yang ada Di Hadapan kita Atau Sekeliling kita Sudah Kita enggak perlu Ada orang datang Kok mencurigakan Enggak ngerti Nyolong Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Kok kerik Enggak usah Misalnya Hanya apa Berprasangka Dia Buruk Kepada Orang Padahal kita Enggak tahu Mungkin itu Orang itu Nolah-noleh Mau Mengasukkan Kota amal Jumlah yang Banyak Tapi dia Tidak Ingin Ada yang Tahu Kok Etik Nyolong Kota amal Baling Sudah Kita berprasangka Buruk Kemudian Mencari tahu Dan itu Dilarang Dilarang Sama Allah Nyolong Langsung Bebek Bebek Ini berprasangka Kadang orang itu Seperti Mau nyolong Tapi sebetulnya Dia mau Memberikan Kadang kita Melihat orang itu Penampilannya Penampilannya Seperti Pereman Akan tetapi Yang dilakukan Seperti Orang yang Mulia Orang yang Baik Di Musola Musola Rahim Dua orang Konceng Kalau penampilannya Yang turun itu Celana Tiga Perempat Swee Ada Swee Andua Di atasnya Turun Berhenti Turun Satu yang Digonceng itu Ambil Duitnya Ngelempit Masuk Kota Amal Keluar lagi Itu jalan Misalnya Pas sepi Tidak ada Siapa-siapa Orang akan Lapa Kok Ngarai Kota Amal Kalau Kamar Mandi Langsung Belok Ini Kating Kota Amal Misalnya Berasangka Buruk Padahal Enggak Dia mau Masuk Pergi Lagi Makanya Kita Tidak Boleh Berasangka Buruk Yang Diajarkan Itu Kita Berasangka Baik Apalagi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu Imam Al-Ghazali Berkata Di dalam Kitabnya Ahyat Ada Orang Mimpi Seseorang Yang Bernama Yahya Bin Aqsam Setelah Beliau Meninggal Yahya Bin Aqsam Ini Meninggal Ada Orang Orang Sebagian Orang Mimpi Bertemu Dengan Dia Dalam Mimpinya Nah Ditanya Yahya Bin Aqsam Ini Apa yang telah Kamu Dapatkan Dari Allah Apa yang Telah Diberikan Allah Kepadamu Diceritakan Sama Dia Aku Dihadapkan Dihadapan Allah Lalu Dikatakan Kepadaku Ya Saya Khosaw Bahaya Orang Yang Buruk Fa'alta Kamu Kamu Telah Melakukan Ini Kamu Telah Melakukan Itu Disebutkan Diawali Dengan Kamu Orang Buruk Kamu Telah Melakukan Ini Kalau Kita Mungkin Kamu Nyolong Kamu Mukul Kamu Membunuh Misalnya Katanya Dia Waduh Aku Sangat Takut Tidak Ada Yang Mengetahui Hal Itu Kecuali Allah Jadi Sangat Takut Kemudian Aku Berkata Kepada Allah Ya Allah Kan Maling Kalaupun Dikebui Ngomong Apun Maaf Ini Dimarahi Ngomong Ya Allah Ngomong Maha Kaza Hudith Bukan Seperti Ini Aku Sampaikan Tentangmu Dia Guru Mungkin Dia Ustadz Mungkin Mendakwah Ketika Ditegor Dengan Tegoran Yang Sangat Keras Oleh Allah Yang Dengan Tegoran Itu Gambarannya Adalah Azab Dan Neraka Dia Ngomong Ya Allah Bukan Seperti Ini Yang Telah Aku Sampaikan Kepada Orang Orang Tentang Allah Bertanya Apa Yang Kau Sampaikan Kepada Orang Orang Tentang Aku Hadassani Abdurrazzak Aku Tidak Menyampaikan Hadis Ini Tentangmu Apa Yang Kau Sampaikan Daripada Hadis Tentang Aku Diceritakan Hadassani Abdurrazzak Menyampaikan Kepadaku Satu Hadis Yaitu Abdurrazzak Abdurrazzak Mendapatkan Hadis Daripada Makmar Makmar Mendapatkan Daripada Zuhri Zuhri Mendapatkan Daripada Anas Bin Malik Anas Mendapatkan Daripada Rasul Rasul Mendapatkan Daripada Jibril Anakagulta Bahawasanya Engkau Berkata Anakinda Dhani Abdibi Falyadun Nabi Masya Aku Tergantung Prasangka Hambaku Kepadaku Falyadun Nabi Masya Maka Terserah Hambaku Mau berprasangka Apa Kepadaku Jadi Tergantung Prasangkanya Hambah Allah Ini Memberikan Atau Menolak Tergantung Prasangka Hambah Kalau Hambanya Tadi itu Berprasangka Baik Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Kebaikan Kalau Hambah Tadi itu Berprasangka Buruk Allah Akan Memberikan Keburukan Waduh Saya Ini Sholat Tapi Kok Nggak Dikasih Sama Allah Nggak Cinta Sama Saya Allah Nggak Seneng Sama Saya Saya Sudah Meninggalkan Yang Haram Demi Allah Tapi Allah Kok Nggak Kasih Ana Berprasangka Buruk Katanya Kalau Meninggalkan Haram Bisa Enak Hidupnya Laku Aku Tambah Susah Misalnya Berprasangka Buruk Kepada Allah Ya Allah Memberikan Keburukan Kepada Dia Tapi Kalau Dia Berprasangka Baik Alhamdulillah Allah Mengeluarkan Aku Dari Lobang Yang Haram Diberikan Aku Yang Halal Alhamdulillah Sehingga Aku Bisa Ini Bisa Itu Nggak Seperti Dulu Lagi Alhamdulillah Bersyukur Dia Allah Akan Memberikan Kebaikan Dan Kebaikan Kepada Dia Tergang Itu Merasangka Hambaku Aku Mengira Aku Menyangka Bahwa Engkau Tidak Akan Mengazap Aku Merasangka Baik Kepada Allah Aku Mengira Ini Dengan Apa Yang Telah Aku Lakukan Dari Kebaikan Dengan Kebaikan Itu Aku Sudah Yakin Engkau Tidak Akan Mengazap Aku Tidak Akan Menyiksa Aku Akhirnya Allah Menjawab Sadagah Jibril Sadagah Anas Sadagah Zuhri Sadagah Abdurazak Sadagah Katanya Allah Jibril Benar Nabi Muhammad Nabiku Benar Anas Benar Makmar Benar Zuhri Benar Abdurazak Benar Engkau Pun Juga Benar Bahwa Aku Allah Tergantung Perasangkah Hambaku Maka Apa yang Mau Disangkakan Oleh Hamba Kepada Allah Benar Akhirnya Faul Bistu Dikasih Kemuliaan Dia Sama Allah Wildan Wildan Jalan Dikawal Oleh Wildan 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 Itu anak-anak Kecil Yang belum Punya Dosa Dia Pasti Akan Masuk Surga Bahkan Sebagian Pendapat Walaupun Walaupun Itu Daripada Awlat Al-Kuffar Daripada Anak-anaknya Orang Kafir Meninggal Belum Balik Masuk Surga Sudah Dikawal Sama Wildan Kemana Kalau Dikawal Sama Wildan Nggak Mungkin Dibawa Ke Neraka Karena Dikawal Wildan Dibawa Ke Surga Hanya Kenapa Aku Berpasangka Baik Kepada Kamu Ya Allah Aku Yakin Kamu Aku Menyangka Kamu Nggak Akan Menyiksa Aku Bener Dikawal Sama Wildan Ke Surga Katanya Dia Luar biasa Saat Itu Diselamatkan Daripada Azab Karena Husnud Nah Karena Itu Orang Yang Mau Meninggal Itu Tanamkan Dan Suburkan Kepada Orang Tersebut Adalah Husnud Agar Dia Meninggal Dalam Keadaan Berperasangka Baik Kepada Allah Kalau Dia Meninggal Dalam Keadaan Berperasangka Baik Kepada Allah Ya Seperti Yang Didapatkan Oleh Yahya Bin Aksham Ini Akan Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah Berkat Husnud Nya Galal Imam Shafi'i Radhi Allah Anhu Man Ahabba An Yakhtim Allah Lahu Bil Khair Fal Yuhsini Dhan Bin Nas Katanya Imam Shafi'i Siapa Yang Ingin Ditutup Usianya Oleh Allah Dengan Kebaikan Maka Handaknya Ia Berperasangka Baik Kepada Orang Jangan Sering Suud Sama Orang Sering Lah Atau Milikilah Husnud Berperasangka Baik Makanya Rasulullah Itu Mengajarkan Kita Mungkin 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 Carilah Sebab Sebab Yang Membuat Kita Tidak Tidak Berburuk Sangka Mungkin Dia Lupa Mungkin Dia Ini Mungkin Dia Itu Dan Yang lain Sebagainya Agar Kita Tidak Berburuk Sangka Ini Alim Salah Mungkin Dia Lupa Jadi Kita Tidak Berburuk Sangka Isok Isok Itu Tidak Berburuk Sangka Kita Tidak Ngerti Berburuk Sangka Tapi Kita Cari Kasih Alasan Alasan Agar Kita Tidak Berburuk Sangka Kalau Kita Tidak Berburuk Sangka Kepada Manusia Otomatis Kita Tidak Mungkin Berburuk Sangka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sebenarnya Seperti itu Allah Akan Memberikan Dia Husnul Khatima Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Husnul Khatima Kepada Kita Amin First Alots Kepada Foods irm Kepada Sude Subhanavi L graю Ass